Intro Manusia sangat mengagumkan kemerdekaan Jagat besarnya disebut kemerdekaan Jagat kecilnya yang berlaku individu Subjektif dan pragmatis disebut kebebasan Manusia mengerek bendera universal dengan jargon kemerdekaan universal Kemerdekaan manusia dan kemanusiaan Kemudian menerapkannya untuk kebebasan personal dalam perilaku sehari-hari Manusia sangat akrab dan posesif terhadap kemerdekaan dan kebebasan Melebihi kedekatannya dengan Tuhan atau siapapun dan apapun Yang mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya hal itu lebih mereka butuhkan secara objektif Manusia menyangka ia sanggup menjalani kemerdekaan Manusia mengira kemerdekaan dan kebebasan adalah jalan yang mereka mampu menempuhnya Bahkan manusia berpikiran bahwa mereka bisa memakan kemerdekaan Menelan kebebasan Serta menginyamnya sebagai kenikmatan utama hidupnya Sedemikian rupa sehingga kebanyakan umat manusia Mendewa-dewakan dan bahkan menuhankan kemerdekaan dan kebebasan Tidak ada sekolahan Universitas Kelas-kelas pembelajaran Buku-buku Filsafat Ajaran atau pengajian Kursus atau ruang pencerahan Bilik tarekat atau kantor konsultasi Yang memberitahukan kepada manusia Bahwa kemerdekaan dan kebebasan Hanyalah cakrawala Ia bukan semesta yang real Ia Hanya energi untuk dikelola Demi menemukan tahapan-tahapan batas Umat manusia Berumah di batas-batas Bertempat tinggal di ruang-ruang Yang harus mereka ukur Dan untuk itu Mereka harus mendirikan kebanyakan Umat manusia Survive dalam ukuran Dan ukuran Adalah batas Sebesar salah sangka mereka Terhadap kemerdekaan dan kebebasan Sebesar itu pula Kehancuran dan kematian Menantikan langkah mereka Sejauh kebodohan dan kebutuhan mereka Terhadap kebutuhan absolut mereka Terhadap ukuran yang batas Sejauh itu pula Usia kebudayaan dan Peradaban mereka Ketidak terdidikan mereka terhadap Tunggu kemerdekaan Yang membuat mereka lebih Berkonsentrasi pada bebas Bukan pada batas Membuat mereka berpeluang hidup Hanya sejumlah Dan berakhir pada Kematian jasa Manusia yang tidak memahami Ilmu kemerdekaan Menjalani dan mengelola hidupnya Dalam perhitungan Yang halaman terakhirnya Adalah bang Kuburan adalah tutup buku Makam adalah turnamen Yang berakhir Nisan adalah kenangan Dan kenangan Adalah masa silam Jika mahluk Tuhan Mengakhiri perjalanannya Pada Nisan masa silam Begitu mati Ia tidak lagi memiliki Masa kini Apalagi masa depan Bahkan orang yang merasa Dirinya sedang memeluk Dan menjalani agama Umumnya menyangka Dunia adalah satu hal Dan akhirat Adalah lain hal Mereka menyimpulkan Bahwa sesudah dunia Ada akhirat Tapi hidup yang mereka jalani Adalah dunia Ia tidak pernah Mempelajari dunia Dan akhirat Sebagai sebuah kesatuan Mereka melangkahkan kaki Dalam sebelum dan sesudah Tidak pernah bersentuhan Dengan nuansa Bahwa seluruhnya Ini sesungguhnya adalah sekarang Mereka menyangka Dunia bukan sekedar bagian sangat kecil dari akhirat Mereka menyangka sedang hidup di bumi Sementara disana ada langit Mereka Mereka Mengira bumi adalah sesuatu yang lain di luar lalu Mereka berfikiran Bahwa akhirat Dan langit Adalah nama suatu benda yang tidak di bumi Dan tidak di dunia Penemuan-penemuan Darah syaitu semesta itu Juga tidak mereka gunakan Sangat sekali Untuk mempelajari Mereka tidak tahu Apakah rohani dan software itu Dua hal Atau satu hal Mereka tidak punya Kelas pembelajaran Untuk mencoba menarik garis Di antara keduanya Agar menemukan Bahwa garis itu ternyata Hanya mahir Hanya amsal agar ada Memahami tiada Serta agar tiada Memahami ada Umat manusia terlalu mantap Dengan pencapaian peradaban Muntahya Yang mereka banggakan Sebagai revolusi industri keempat Dengan gelimang kemewahan Maharaja IT Tanpa pernah mendaya gunakan Pencapaian itu sebagai Taurik Syarif Untuk menuju Sesuatu yang sesungguh Dibutuhkan Secara hakiki oleh Perjalanan Ke manusia Mereka menyangka Mereka benar-benar manusia Sehingga mereka tidak tahu Bahwa Maha asal usuh manusia Sedang menantikan mereka Dengan cinta Kemurahan Dan kedermawanan Bisa Terima kasih.